Terima kasih saudara, kembali bersama saya, Manisa Putri dalam Kompas Pekalengah. Kita beralihkan informasi lain. Mediasi antar keluarga yang berselisih karena pembangunan tembok rumah yang menutup akses jalan dilakukan di Polsek Petarukan Pemalang. Sayangnya mediasi ini menemui jalan butuh karena antara kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan. Hubaya mediasi yang dilakukan oleh Polsek Petarukan disaksikan Koramil juga Kepala Desa Widodaren dengan pihak pemilik tanah dan keluarga yang tertutup aksesnya tidak ada titik temu. Pihak pemilik tanah, Sukendro, bersedia memberikan jalan selebar 1 meter sepanjang 25 meter. Namun meminta wanggan dirugi bangunan dan imateril, total 150 juta rupiah. Selain itu juga meminta agar keluarga yang terisolir meminta maaf di media TV, cetak, juga online. Hal ini karena mereka merasa dicemarkan nama baiknya. Ia beralasan membangun rumah di tanah milik sendiri karena mempunyai sertifikat dan ada IMB. Sehingga perasaan tidak ada yang dilanggar. Mengenai jual beli, pihaknya sudah mengembalikan uang muka 50 juta rupiah. Sehingga dianggap tidak ada penjualan tanah tersebut. Dia suruh minta maaf di media elektronik maupun cetak, itu minta maaf. Dua, saya hanya memberi aset jalan 1 meter lebar panjang 25 meter, tapi dengan ketentuan saya minta ganti rugi tanah, bangunan, dan imateril sebanyak 150 juta. Empat keluarga yang tertutup aksesnya, dua keliru oleh anak keluarga Soeharto, Tribudi. Ia menyampaikan tidak sanggup untuk membayarkan dirugi sebesar 150 juta rupiah. Permintaan maaf untuk keluarga pun sudah dilakukan, dan melalui media TV, juga cetak, dan online telah ia lakukan. Gaknya akan terus berusaha mencari solusi dan upaya mediasi, hal ini untuk tetap menjaga silaturahmi. Kita sudah meminta maaf. Untuk apa? Minta maafnya untuk apa? Mungkin ada kekeliruan atau masalah hati ya, keliruan pembicaraan kita waktu sebelumnya mediasi ya namanya itu, tetap kita minta maaf lah sebelumnya, unggah-ungguh orang Jawa. Selanjutnya, keluarga apa ini nih Pak? Kemenang apa ini? Mediasi lagi itu gimana upayanya ini? Upaya kita ya menunggu dari pihak terkait, yaitu mediasi. Kita laksanakan mediasi dari tiga tuntutan dari pihak Bapak Subedro, belum bisa terpenuhi seluruhnya oleh keluarga besar Bapak Subedro. Yang merasa dibikirkan seperti itu? Iya, jadi ke depan kami masih laksanakan pendekapan upaya akan kita laksanakan mediasi. Pendutupan akses jalan dengan tembok bangunan rumah dilakukan oleh pemilik tanah pada 27 Februari silam. Pemilik tanah mengaku membangun tembok rumah dengan alasan sudah menjadi hak waris anak bungsunya, meskipun berdampak pada penutupan akses jalan tiga rumah warga. Pada awalnya, tanah tersebut sudah dibayar oleh Tribudi, anak dari Soeharto, salah satu warga yang kini rumahnya terisolasi. Tribudi sudah membayar uang down payment atau DP sebesar 50 juta rupiah dari harga 100 juta rupiah untuk membuka akses jalan pada Februari 2020. Namun setelah beberapa hari, uang dikembalikan karena ada masalah keluarga. Hari Imawan, Kompas TV, Pemalang. Terima kasih telah menonton!